Manusia adalah makhluk yang paling mulia diantara makhluk-makhluk yang lain karena diberi akal pikiran oleh Allah SWT. Tanpa penggunaan akal pikiran, kita tidak ada bedanya dengan benda-benda atau makhluk lain. Bahkan di dalam membaca agama sekalipun, kita pun harus menggunakan akal pikiran. Allah SWT berfirman, Dan apabila diberi peringatan kepada mereka tentang ayat-ayat Tuhan, hendaklah mereka tidak tunduk begitu saja seperti orang buta dan tuli. Menurut Ahasan, orang yang mendekati agama dengan cara buta dan tuli itu sama dengan orang-orang yang munafik. Terima kasih.